Pemain yang akan kami hadirkan belum pernah main di Indonesia, kata Bernardo Tavares, Rabu, 18.05 sore. Kendati demikian, juru taktik asal Portugal ini tidak menyebutkan siapa pemain yang dimaksud. Hanya saja, penggawa asing itu baru saja menyelesaikan kompetisi Liga Portugal. Kebetulan kompetisi di negara Cristiano Ronaldo itu sudah selesai, terutama kompetisi di kasta kedua. Ini pemain asing baru selesai menjalankan kompetisi di negaranya Portugal, Red. Dia sudah siap segalanya, tambah Bernardo Tavares. Sementara itu, Direktur Utama PSN, Munafli Arifuddin menyerahkan setelahnya urusan pemain asing kepada Bernardo. Pelatih yang mengurus pemain asing, kemungkinan besar pemain tersebut dari mantan klubnya, ungkap Munafli Arifuddin. Sejauh ini, tim tertua di Indonesia itu masih membutuhkan tiga bintang impor, masing-masing satu dari Asia serta dua orang dari luar benua Asia. Saat ini hanya Wilhelm Kluin, pemain asing PSN. Kami akan segera mendatangkan pemain asing baru untuk mengisi pos sebagai striker, gilandang, dan back, ujar bos PSN itu. Terima kasih telah menonton!